Intro iChannel Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-43, PT Dirgantara Indonesia melakukan uji terbang pesawat atau Flying Testbed CN-235. Uji terbang ini dilakukan untuk menguji konsep pesawat dan peralatan atau komponen di atas pesawat, serta menguji komponen airframe atau badan pesawat yang telah dimodifikasi hingga tahap terakhir, apakah sudah berfungsi dengan baik atau tidak. PT Dirgantara Indonesia saat ini tengah memproduksi pesawat CN-235 DEX-200 yang sudah dipesan oleh Nepal. Pesawat CN-235 juga sudah banyak digunakan di berbagai negara, seperti Amerika, Korea, Turki, Pakistan, dan Malaysia. Selain pesawat CN-235 DEX-200 yang sedang diproduksi, akhir tahun ini PT Dirgantara Indonesia akan mengirimkan dua unit pesawat NC-212 ke Thailand. Di hari ulang tahunnya yang ke-43, dirut PT Dirgantara Indonesia, Alfian Guntoro berharap PT DI dapat konsisten memproduksi pesawat dengan mutu dan kualitas yang baik. Ya, pada hari ini hari ulang tahun PT Dirgantara Indonesia ke-43, ya tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa kita Alhamdulillah, kita masih bersyukur, masih terus bisa berkembang, dan juga terutama kita masih bisa deliver pesawat untuk ke luar negeri. Akhir tahun ini kita akan rencana tiga deliver pesawat, yang dua ke Thailand, yang satu ke Nepal, 212 I-22 dan 235 DEX-200 322 untuk ke Nepal. Dan mudah-mudahan kita semakin bisa konsisten dalam pembuatan pesawat ini, baik secara mutu maupun secara kualitas dan secara waktu delivery. Selain melakukan uji terbang pesawat CN-235, di hari ulang tahunnya yang ke-43, PT DI juga menggelar kegiatan sosial. Seperti donor darah yang diikuti oleh karyawan PT DI dan hitanan masal kepada 49 anak yang berasal dari warga sekitar. Terima kasih telah menonton!